Membiasakan anak usia dini mengenal dan menghafal Al-Quran memiliki keunggulan tersendiri. Anak-anak bisa menjadi penghafal Quran Cilik dengan metode-metode asik dan juga menarik sesuai umur. Seperti rumah Tafid Kashir Al-Quran yang mengajarkan anak dengan metode Tabarok. Inilah rumah Tafid Kashir Al-Quran di Kabupaten Lebak, Banten. Rumah yang diperuntukkan untuk mencetak generasi Hafiz Quran Cilik ini didirikan awal 2019 oleh Ita Maulidah dan suami. Setelah banyak orang tua yang menitipkan anak-anaknya di tempat ini, cita-cita Ita mencetak generasi Hafiz Quran mulai terwujud. Anak-anak yang diajarkan merupakan usia dini. Ita dan ke-enam tenaga pengajar yang lain mulai menerapkan metode Hafalan Al-Quran yang disesuaikan dengan dunia anak-anak. Salah satunya dengan metode Tabarok. Metode Tabarok adalah metode Tafis untuk baluta yang telah berhasil memecahkan rekor. Yakni mencetak Hafiz termuda atas nama Syaiq Tabarok dan Syaiq Yazid di usia 5 tahun dan 4,5 tahun. Metode ini digagas oleh Dr. Kamil El Labodi dari Mesir dengan moto bersama Al-Quran hidupmu pasti baik. Metode Tabarok terdiri dari tujuh level dengan target yang berbeda-beda pada setiap levelnya. Berupa target Hafalan surat demi surat dalam Al-Quran. Semua level dapat dituntaskan dalam waktu paling cepat 1,5 tahun yang telah dilalui oleh Hafiz termuda dunia. Saya pribadi dengan suami untuk bisa menjadi bagian dari ahlullah, luar biasa Allah. Kita ingin memfasilitasi saudara-saudara kita yang memang punya anak kecil dan budaya mereka sendiri sebagai orang tua untuk bisa mendampingi anak-anak menghafal ke Al-Quran. Jadi bagaimana mereka intensif interaksi dengan Al-Quran, mereka mencintai Al-Quran. Dan pada akhirnya Allah memberikan rahmatnya kepada mereka dengan hafal Al-Quran, kemudian mengamalkan. Kita di sini menggunakan metode Tabarok. Kami adopsi itu, hanya memang kami tidak mengadopsi penuh. Yang tidak diadopsi penuh, metode Tabarok ini. Kami modifikasi dengan metode Tabarok yang memang ini adalah sebenarnya menjebatani karakter pembelajaran anak-anak yang memang beragam. Menerapkan proses hafalan dan interaksi Al-Quran. Interaksi Al-Quran kepada anak-anak itu justru sangat penting. Sejak usia dini ini, pertama, karena mereka ketika berinteraksi dengan Al-Quran, mereka itu kan tidak ada kendala apa-apa ya. Mereka itu pun mulai ketika mereka mendengarkan ayat Al-Quran dengan sendirinya otak mereka itu menerima. Jangan pernah berhenti untuk mencintai Al-Quran. Karena kalau kita mencintai Al-Quran, insyaAllah Al-Quran juga akan mencintai Allah sebagai zat yang maha kaya, yang merupakan sumber Al-Quran sendiri. Karena Al-Quran itu adalah kalam Allah akan menjadikan kita sebagai keluarga kita. Kita akan mencintai Allah, insyaAllah dan mencintai Al-Quran. Selain mengenal Al-Quran, rumah Tafis ini juga mengajarkan pembelajaran lainnya. Seperti muhordat Arab, bahasa Inggris, praktek ibadah, hingga gerakan membaca. Kita berharap semakin banyak anak-anak yang berinisiatif mencintai Al-Quran sejak dini, agar menjadi calon hafiz Al-Quran.